Artis Prilly Latukonsina sempat memberikan sindiran pada artis atau selebgram yang terkenal karena sensasi atau settingan. Sindiran tersebut diberikan saat Prilly Latukonsina menjadi bintang tamu di YouTube Wow Entertainment, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Prilly Latukonsina mengatakan kini era teknologi dan media sosial perkembangannya sangat cepat. Sehingga pengguna sosial media pun berlomba-lomba mencari perhatian demi bisa terkenal. Era teknologi kayak sekarang, itu kan pada pengen banget berlomba pengen terkenal, ucap Prilly. Bagi Prilly, selebgram tersebut hanyalah menjual kepalsuan kepada publik. Semua itu dilakukan demi ketenaran dan cepat mendapat atensi publik. Tapi saking pengen terkenalnya, akhirnya menjual sesuatu yang sebenarnya enggak ada. Kepalsuan, cerita palsu, berita palsu, sensasi palsu, settingan seperti itu, paparnya. Karena mau dapet fame yang singkat gitu, yang cepat, ucap Prilly. Namun demikian, Prilly yakin warganet sudah bisa membedakan mana terkenal lewat sensasi atau karya. Dan ternyata at the end of the day ya penonton tuh akan tahu kok mana yang palsu dan asli, pun ia mengingatkan supaya harus bisa menjadi diri sendiri jika ingin terkenal. Alih-alih membuat settingan, Prilly lebih menyarankan supaya memberi kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih.